Hina Kelana Bab 11 Murid pertama Hoa Sanpe namanya Leng Hoa Tiong Lalu mereka minum atau tidak tanyalah Kau Ji? Sudah tentu mereka tidak berani minum, sahut lho teknau Dengan mengendus bau arak yang sengak menusuk hidung itu, siapa lagi yang berani minum? Tapi, ee-eh, Lim Siao Piao Tau itu benar-benar tidak takut langit dan tidak gentar bumi Sekaligus dia telah menghabiskan tiga cawan arak itu Para sute, biarpun ilmu silat Lim Kong Cu itu tidak seberapa tingginya Tapi dengan diminumnya tiga cawan arak itu aku lantas menghormati dia sebagai seorang laki-laki sejati Sikap kesatria begitu benar-benar jarang terdapat di dunia persilatan Waktu itu jika aku yang dihadapkan kepada ketiga cawan arak itu tentu aku tidak mau juga tidak berani minum Seketika semua orang terdiam, air muka mereka menampilkan rasa kagum kepada keberanian Lim Peng Chi Dan sesudah habiskan tiga cawan arak itu tentu dia lantas menggeletak mabuk ujarlah Kau Ji Tentu saja, sahut lho teknau Kontan dia roboh terkulai seperti orang mampus Tapi Pui Jengti itu benar-benar sangat lucin dan cerdik Dia masih curiga dan coba-coba memeriksa nafas dan Adil Lim Kong Cu itu barulah mau percaya dia sudah mati Habis itu barulah mereka berangkat dengan menggiring Lim Chin Lem dan istrinya Kemudian aku dan Siow Sumo Ai lantas menggali sebuah lubang untuk mengubur Lim Kong Cu Namun yang kami uruk di atas badannya hanya daun-daun kering, tangkai kayu dan batu saja Agar supaya dia dapat bernafas dengan longgar, bila dia siuman tentu dapat merangkak keluar Dengan kera kami mengubur dia itu, andaikan orang-orang Jin Siapai kembali lagi ke situ juga terpaksa percaya akan kematian Lim Kong Cu Pula kalau dia tak dikubur, tentu akan berbahaya jika dibiarkan menggeletak di situ Bila dia dimakan binatang buaskan percumalah maksud Siow Sumo Ai hendak menolongnya Mendengar sampai di sini barulah pengci paham duduknya perkara Rupanya si nona burik justru bermaksud menyelamatkannya dengan menguburnya di bawah tanah Diam-diam ia berterima kasih, rasa dongkolnya dulu lantas lenyap seketika Dalam pada itu hujan bukannya meredah, sebaliknya malah semakin lebat Tiba-tiba terlihat ada seorang penjual pangsit berteduh di bawah umper di depan rumah minum itu Penjual pangsit itu seorang tua, tiada hentinya memukul kedua keping bambu sehingga mengeluarkan suara tek-tok-tek-tok Memangnya sejak tadi anak murid Hoa Sanpe itu sudah kelaparan Cuma warung minum itu tidak menjual barang daharan, terpaksa mereka menahan lapar Kebetulan sekarang datang penjual pangsit, tanpa disuruh lagi liok tai ye u lantas berseru Hi, pangsit, buatkan beberapa mangkuk, tambahkan telur pada tiap-tiap mangkuk Penjual pangsit itu mengiakan dan segera membuka tutup kuali yang berisi air mendidih itu Ia masukkan pangsit mentah ke dalam kuali untuk direbus, kemudian diciduklah pangsit itu serta diberi bumbu Selang tak lama lima mangkuk pangsit kuah yang masih panas sudah disuguhkan Kali ini liok tai ye u ternyata sangat taat pada peraturan Mangkuk pertama ia aturkan kepada Ji Sukolo Teknau Mangkuk kedua kepada Samsuko Niu Hokat Lalu berturut-turut kepada Si Suko Si Chai Chu dan Go Sukoko Kin Beng Mangkuk kelima mestinya adalah bagiannya sendiri Tapi dia memberikannya kepada Si Nona Burik dan berkata Silakan kau makan dulu, si Yau Sumo Ai Di waktu bergurau Si Nona suka memanggil Lak Kauji padanya Tapi sekarang ia lantas berbangkit dan menjawab dengan hormat Terima kasih, Lak Suko Mungkin tata tertib perguruan mereka sangat keras Di waktu biasa mereka boleh bergurau sesukanya Tapi tidak boleh mengurangi peraturan dan tata krama Begitulah Loteknau lantas mulai makan pangsitnya Sebaliknya Si Nona sengaja menunggu sampai pangsit bagian Lyoktai Yeu Di antarkan oleh si penjual pangsit Barulah mereka makan berbareng Ji Suko, demikian sambil makan di Mahoat mulai bertanya pula Tadi kau bilang Ih Kuan Chu mengunjungi Hotwit Yau Kiyok sendiri Sebenarnya apa maksud tujuannya Maka Loteknau menjawab Sesudah Si Yau Sumo Ai berhasil menyelamatkan Lin Kong Chu Mestinya ia masih hendak mengimpil di belakang rombongan Pui Jenti Untuk mencari kesempatan buat menolong Lin Chin Lam dan istrinya Tapi aku telah mencegahnya Ku bilang kebaikan Lin Kong Chu itu sudah cukup terbalas dengan menyelamatkan jiwanya Tentang permusuhan Jin Siapai dan Hock Lee Piyo Kiyok Yang sudah berjalan sejak angkatan tua sebaiknya kita jangan ikut tersangkut Nasihatku ini telah diturut oleh Si Yau Sumo Ai Dan kami lantas kembali ke Hock Chiu Kami menjadi heran ketika mengetahui belasan murid Jin Siapai Masih berada di sekitar Hock Lee Piyo Kiyok di kota itu Tampaknya sedang berjaga dengan ketat Padahal Piyo Kiyok itu sudah kosong Sampai-sampai Lin Chin Lam dan istrinya juga sudah kabur Lalu apalagi yang dikehendaki oleh pihak Jin Siapai Karena merasa tertarik Malamnya aku dan Si Yau Sumo Ai lantas pergi menyelidiki Kami merasa tidak mudah untuk menyusup ke dalam Piyo Kiyok itu Mengingat penjagaan ketat yang diadakan oleh murid-murid Jin Siapai Tapi pada waktu mereka berganti penjaga ketika makan malam Kami berhasil menyelunduk ke dalam kebon sayur di belakang Kami sembunyi di situ Kemudian waktu kami merunduk ke dalam Piyo Kiyok Kami terkejut sekali Ternyata banyak sekali murid Jin Siapai Yang sedang mengubrak abrik seluruh isi Piyo Kiyok itu Sampai-sampai dinding juga dikorek dan jubin dibongkar Hock Lee Piyo Kiyok sebesar itu hampir seluruhnya dijungkir balikan Sudah tentu di dalam Piyo Kiyok itu Masih banyak harta benda yang berharga yang tidak sempat dibawa pergi Tapi orang-orang Jin Siapai itu ternyata tidak tamah harta Barang-barang berharga yang diketemukan hanya ditaruh begitu saja Saat itu juga Aku lantas berpikir bahwa yang dicari oleh mereka tentu adalah suatu barang yang sangat penting Dan barang apakah itu tentu adalah Kiyamboh Rumus Dari Piyo Kiyam Hoat Seru beberapa orang sutenya serentak Benar Aku dan Siaw Sumuai pun berpendapat begitu Sahut Loh Teknau Melihat gelagatnya terang mereka sengaja memaksa orang-orang Hock Lee Piyo Kiyok Supaya kabur dari tempat itu Lalu mereka dapat mengubrakabrik dengan sesuka hati Tapi meski mereka kelihatan sibuk sekali Sehingga mandi keringat Tetap tidak ada sesuatu yang diketemukan Akhirnya mereka berhasil atau tidak Tanya Lihok Tai Yeu Aku dan Siaw Sumuai juga ingin tahu akan hal itu Akan tetapi orang-orang Jin Siapai itu bongkar sini dan gali sana Sampai-sampai kakus juga hampir-hampir mereka bongkar Khawatir kalau-kalau akhirnya kami kepergok Terpaksa aku dan Siaw Sumuai lekas-lekas meninggalkan tempat itu Jawab Loh Teknau Ji Suko Kali ini sampai-sampai I Jong Hye juga maju sendiri Menurut pandanganmu apakah tidak berlebihan Tanya Gosu Tanya Kok Kim Beng Soalnya Leluhur Jin Siapai pernah dikalahkan Pisa Tiam Hoatnya Lim Wanto Sekarang kepandaian Lin Chin Lem Entah lebih tinggi atau lebih tidak becus Dari Leluhurnya tidak olah diketahui dengan pasti oleh orang luar Maka rasanya tidak berlebihan Jika I Kuan Chu merasa perlu tampil ke muka sendiri Cuma dari gerak-geriknya itu kukira Maksud tujuan kedatangannya ke Hok Chiu itu Bukanlah untuk menuntut balas melulu Yang lebih penting adalah dia ingin mendapatkan buku kiam boh itu Ji Suko Kata si Sutenya yang bernama si Chai Chu Kau telah menyaksikan mereka berlatih pisya kiam hoat di Siung Hang Koan Jika mereka sudah dapat memainkan ilmu pedang itu Buat apa mesti mencari kiam boh dari kiam hoat itu Boleh jadi yang hendak mereka cari adalah barang lain Tidak Sahut Loh Tekno sambil menggeleng Tokoh besar sebagai I Kuan Chu itu Di dunia ini hanya rumus ilmu silat saja yang dapat menarik perhatiannya Kemudian waktu di daerah Kang Sai Aku dan Siow Sumo Ai telah memergoki rombongannya lagi Terdengar Rih Kuan Chu menanyakan kepada anak muridnya yang datang melapor dari Olam dan Kuitang Tapi dari sikapnya yang lemas dan gelisah itu agaknya barang yang mereka cari itu belum diketemukan Tapi kau bilang mereka telah mahir memainkan ilmu pedang itu Buat apalagi mereka mencari kiam bohnya? Sungguh aneh bin ajaib kata si Chai Chu dengan tetap tidak mengerti Loh Tekno tahu otak Seng Si Sute itu memang agak putul Suatu urusan yang sederhana terkadang sukar dipahami sampai sekian lamanya Cuma dia paling ia berlatih Kegiatannya ternyata dapat menambah kekurangan kecerdasannya Sehingga dalam ilmu silat dia malah lebih bagus daripada para Suheng dan Sutenya yang lain Maka jawabnya, coba si Sute pikir saja Dahulu Liwanto dapat mengalahkan Tiang Jing Chu Sudah tentu ilmu pedangnya sangat hebat Sebaliknya sekarang Ih Kuan Chu menyaksikan ilmu Ling Chin Lem dan putranya ternyata tidak becus Bukankah dibalik ini pasti ada sesuatu yang tidak beres Mengapa tidak beresannya si Chai Chu dengan tetap bingung? Sudah tentu karena di dalam Pisya Kiam Hoat itu pasti ada rahasianya yang belum diketahui Walaupun gerakan pedangnya begitu-begitu saja Tapi daya tempurnya seharusnya sangat kuat Dan rahasia inilah yang belum sampai dipelajari oleh Ling Chin Lem Ujar Tekno Untuk sejenak si Chai Chu termenung-menung Katanya kemudian Oh, kiranya begitu Tapi tentang rumus Kiam Hoat biasanya diajarkan oleh Sang Guru secara lisan Padahal Liwanto sudah mati beberapa puluh tahun yang lalu Andaikan peti matinya dibongkar juga tiada gunanya Menurut peraturan golongan kita memang rumus ilmu silat diajarkan secara lisan Dan antara guru dan murid tanpa tertulis Tapi ilmu silat gelolongan lain belum tentu sama Kata Tekno Tapi aku masih tetap tidak jelas Jisuko, ujar si Chai Chu Mungkin akan beralasan jika dahulu mereka mencari rumus Pisya Kiam Hoat Yaitu supaya mereka dapat mengetahui rahasia ilmu pedang itu dan dapat mengalahkannya Akan tetapi sekarang Ling Chin Lam dan istrinya juga sudah mereka tawan Hokwi Piau Kiok dan segenap kantor cabangnya juga sudah diubrak-abrik mereka Lalu mereka mau menuntut balas apa lagi? Andaikan di dalam Pisya Kiam Hoat itu betul ada rahasianya Lalu guna apa mereka mencarinya coba jawab Si Sute, tanya Tekno dengan tertawa Ilmu silat jinsiat pei kalau dibanding dengan ngkogakiam pei kita Kira-kira bagaimana? Aku tidak tahu, sahut si Chai Chu Tapi lewat sejenak ia menambahkan lagi Mungkin belum memadai benar Mungkin belum memadai Tukas Tekno Tapi Ih Kuan Chu itu adalah orang yang berambisi besar dan tinggi hati Masakah dia mau berdiri di bawah orang untuk selamanya? Bila mana di dalam Pisya Kiam Hoat itu memang betul ada sesuatu rumus rahasia Yang dapat membuat jurus ilmu pedang yang tampaknya sepele itu menjadi mahaliai Lalu ilmu pedang yang mukjizat itu dikombinasikan di dalam jinsiat Kiam Hoat Lantas bagaimana akibatnya si Chai Chu termangu-mangu sejenak Mendadak ia mengebrak meja lalu berbangkit sambil berseru Aha, baru sekarang aku paham Kiranya I Jong Hei ingin menjadi Ban Kiam Beng Chu Raja dari segala ilmu pedang Karena meja digeberk olehnya Sebuah mangkuk wadah pangsit tadi lantas mencelat dan jatuh ke bawah Namun cepat Kou Kin Beng mengayun sebelah kakinya Ujung kakinya mencukit perlahan sehingga mangkuk itu mencelat kembali ke atas Maka dengan gampang mangkuk itu kena ditangkapnya kembali Pada saat itulah sekonyong-konyong si kakek penjual pangsit berkata kepada mereka dengan suara tertahan Awas, lawan kalian telah datang Lekas lari mendengar kakek penjual pangsit itu mendadak bicara demikian Keruan semua orang terkejut Cepat Kou Kin Beng menegas Apakah I Jong Hei telah datang tapi penjual pangsit itu tidak menjawab Hanya ujung mulutnya mengerot memberi tanda Lalu ia memukul-mukul kepingan bambunya lagi Waktu semua orang memandang keluar Tertampaklah di tengah hujan lebat itu ada belasan orang sedang mendatangi dengan langkah cepat Orang-orang itu semuanya pakai mantel Sesudah dekat barulah terlihat jelas Kiranya adalah serombongan nikoh, biksuni Yang berjalan paling depan adalah seorang nikoh tua yang berbadan sangat tinggi Begitu sampai di depan rumah minum itu ia lantas berhenti dan berseru dengan suara kasar Lengho utiong, hayo keluar melihat nikoh tua itu Serempak lo teknau dan para sutenya berbangkit serta memberi hormat Dengan suara lantang teknau menyapa Terimalah sembah bakti kami, tinggat susiok Kiranya nikoh tua itu bergelar tinggat sutai Dia adalah sumuainya tingsian sutai Itu ketua hing sampai yang bersemayam di pekunem Biara awan putih, di gunung hing Nama tinggat bukan saja sangat berwibawa di dalam hing santai Bahkan orang bulim umumnya juga sangat segan padanya Terdengar dia berteriak-teriak pula dengan suara kasar Di mana Lengho utiong bersembunyi Suruh dia keluar lapor susiok Lengho suheng tidak berada di sini Demikian kata lo teknau dengan hormat Sejak tadi tecu sekalian telah menunggunya dan tetap belum datang Mendengar percakapan itu Diam-diam pengciin membatin Kiranya tua suko yang mereka bicarakan tadi bernama Lengho utiong Orang ini benar-benar suka cari gara-gara Entah mengapa dia telah membuat marah nikoh tua ini Dalam pada itu tinggat telah melangkah ke dalam rumah minum itu Tapi di antara tamu-tamu itu tiada diketemukan Lengho utiong Tiba-tiba ia menatap si Nona burik dan bertanya Apakah kau ini Lengji? Mengapa menyamar begini aneh ada orang jahat yang hendak membuat susah Lengji Terpaksa menyamar untuk menghindarinya Sahut si Nona Orang jahat macam apa itu? Katakan padanya bahwa segala apa yang kau lakukan adalah suruhanku Jika perlu suruh dia mencari padaku saja Kata tinggat Terima kasih, susiok Sahut si Nona alias Lengji Susiok, entah sebab apa Toa Suko membuat marah padamu Biarlah aku menjurah dan minta maaf baginya Harap engkau jangan gusar lagi Habis berkata ia lantas berlutut dan menyembah Hektometer, pengawasan Hoasan P Kalian makin lama makin tak keruan dan membiarkan muridnya mengilah sesukanya Jengek tinggat Sudahlah, jika urusan disini sudah beres Segera aku akan pergi ke Hoasan untuk mencari bapakmu Eh, janganlah susiok kesana Cepat Lengji menjegah Baru saja Toa Suko dirangket 30 kali oleh ayah sehingga berjalan pun tidak dapat Jika susiok mengadu lagi pada ayah Tentu Toa Suko akan dihajar lebih berat Jangan-jangan akan dirangket sampai mati Binatang begitu lebih baik dihajar Mampus saja daripada hidup lebih lama lagi Kata tinggat Hektometer, kau pun berani berdusta padaku Lengji Kau bilang Lengho Utiong tidak dapat berjalan Tapi mengapa dia dapat membawa lari muridku yang terkecil Ucapan ini membuat anak murid Hoasan P itu terperanjat Lebih-lebih Lengji Hampir-hampir ia menangis Cepat ia bertanya Susiok Rasanya hal itu ti Tidaklah mungkin Betapapun binalnya Toa Suko juga takkan berani menyalahi para suci dari golongan kalian Besar kemungkinan ada orang yang sengaja memfitnah dan mengadu domba Kau masih coba menyangkal dan membelanya semprot tinggat Coba, Gikong, ceritakan apa yang kau saksikan di Hengyang Seorang nikoh setengah tua lantas tampil ke muka Katanya, Tecu telah menyaksikan sendiri di kota Hengyang Di mana Lengho Suheng dan Gilim Sumoai berduduk bersama sedang minum arak di Cui Sion Lau Terang kelihatan Gilim Sumoai berada di bawah ancaman Lengho Suheng Sehingga terpaksa menurut saja, sikapnya tampak sangat cemas dan takut-takut Meski sudah mengetahui hal itu, sekarang untuk kedua kalinya tinggat mendengar Kembali rasa gusarnya memuncak, mendadak ia mengebrak meja sehingga beberapa mangkuk pangsit sampai mencelat Sekali ini tiada seorang pun yang berani menangkap kembali mangkuk-mangkuk itu sehingga terjatuh semua ke lantai dan pecah berantakan Diam-diam para murid Hoasan P itu menjadi serba salah Mereka anggap perbuatan Seng Suheng sekali ini agak kelewatan Kalau minum arak bersama seorang pengemisih tidak menjadi soal Tapi mana boleh memaksa seorang nikoh cilik minum bersama di rumah arak secara terang-terangan di depan umum Apalagi nikoh itu adalah murid Hingsan Pei Sekarang menghadapi tinggat sutai yang wataknya sangat keras Jika dilaporkan, sekalipun Toa Suheng tidak dibunuh Suhu juga pasti akan diusir dari perguruan Air Mateling Ji sampai berlinang-linang mendengar hal itu Tanyanya kemudian dengan suara gemetar Susiok, apakah, apakah Gikong Suci tidak salah lihat Masakan aku bisa salah lihat sahut Gikong dengan dingin Gilim Sumuai adalah saudara seperguruanku Masakah aku keliru mengenalnya? Apalagi macamnya lenghou Suheng itu juga tidak mungkin aku pangling Jika, jika begitu, mengapa engkau tidak panggil Gilim Sumuai Supaya ikut pergi bersama engkau Tanya Ling Ji Aku tidak berani, sahut Gikong Tidak berani? Apakah engkau takut Toa Suheng memaksa kau ikut minum sekalian bersama di atanya Ling Ji pula? Pertanyaan ini membuat para Suhengnya merasa geli Tapi tiada yang berani tertawa Tingnya juga lantas membentak, Ling Ji Jangan sembelarangan romong lalu Gikong menjawab Sebab di antara mereka terdapat pula seorang lagi dan aku tidak berani menemuinya Siapakah dia tanya Ling Ji? Dian Pekong jawab Gikong Serentak semua orang bersuara kaget sambil berbangkit Rupanya Dian Pekong itu dijuluki Banli Tok Heng Si Kelana Tunggal Berlaksali Seorang bandit yang sangat memusingkan tokoh-tokoh Baik dari kalangan Pekcu maupun Heksung Ilmu silat Dian Pekong sangat tinggi Tipu akalnya banyak dan macam-macam Datang pergi selalu seorang diri tanpa bekas Caranya kejam pula Segala kejahatan dapat diperbuatnya Membunuh, merampok, menculik, memerkosa wanita Semuanya adalah dikerjakannya yang biasa Beberapa kali juga jago-jago persilatan secara besar-besaran menggebetnya Tapi dia selalu menghilang Bila para pengepungnya sudah bubar Lalu satu per satu dah menyergap mereka Selama ini sudah banyak sekali orang-orang gagah yang menjadi korban keganasannya Yang paling celaka adalah Dian Pekong ini berjiwa cabul Setiap wanita yang agak lumayan parasnya tentu diincar olehnya Sebab itulah orang bulim merasa sangat benci padanya Dan setiap orang ingin membinasakan dia Lebih-lebih kaum wanita Bila mendengar namanya sangat ketakutan Gikong Sumoai Apakah kau kenal keparat Dian Pekong itu demikian Tiba-tiba Lotekno bertanya Pada jidat sebelah kiri orang itu ada tembong Toh, hijau serta tumbuh bulu yang panjang Sahut Gikong Kiranya tembong hijau berbulu di atas jidat adalah ciri khas Dian Pekong Sehingga diketahui oleh setiap orang Kango Maka dengan gusar tingkat lantas memaki Coba, binatang Lengho Utiong itu telah bergaul bersama penjahat Tak terampunkan sebagai Dian Pekong itu Bukankah dia sudah terjeblos ke dalam lumpur sedemikian dalamnya? Biarpun suhu kalian masih mengela muridnya sendiri Jika aku ketemukan dia Pasti tak ampun lagi Aku harus memenggal kepalanya Hektomekar, orang lain gentar kepada Ban Litok Heng Dian Pekong Tapi aku justru hendak melabraknya mati-matian Sayang waktu aku mendapat laporan dan memburu ke sana Sementara itu Dian Pekong dan Lengho Utiong sudah kabur dengan membawa lari gilim Ai, kasihan gilim anak ini Segera di antara murid-murid Pekun M itu ada yang menangis khawatir Mereka yakin gilim yang masih muda belia dan lemah lembut itu Sekali sudah jatuh di bawah cengkeraman Dian Pekong Pastilah sukar terhindar dari kecemaran Lotek Nau dan yang lain juga berdebar-debar khawatir Pikir mereka Sekalipun Toa Suko melulu minum arak berduaan bersama gilim di rumah minum Hal ini saja sudah sangat mencemarkan nama baik dan kesucian orang beribadat Dan telah melanggar undang-undang perguruan Sekarang dia bergaul pula dengan manusia kotor sebagai Dian Pekong ini Benar-benar dosa ditambah dosa lagi Selang sejenak barulah Tekno berkata Susiok, boleh jadi Lengho Suheng cuma bertemu secara kebetulan saja dengan Dian Pekong Dan tiada persahabatan apa-apa Selama beberapa hari ini Toa Suheng selalu minum sampai mabuk Pikirannya menjadi linglung sehingga tindak tanduknya sukar diduga Hektometer, mabuk apa? Mabuk juga ada batasnya bentak tingkat dengan gusar Dia toh bukan anak kecil Masakah tidak bisa membedakan hal-hal yang baik dan yang busuk ya? Ya, sahut Tekno Cuma tidak diketahui Toa Suheng sekarang berada di mana Sutit sekalian juga ingin mencarinya dan menegur perbuatannya yang tidak pantas itu Sekarang yayarlah Sutit menjura dan minta maaf dulu kepada Susiok Nanti akan kami laporkan kepada Suhu agar menghukum Toa Suheng secara setimpal Hektometer, aku peduli apa dengan Suhengmu dan Prat Tingkat dengan marah Sekonyong-konyong tangannya menjulur, kontan pergelangan tangan Lingji kena dipegang olehnya Seketika Lingji merasa tangannya seperti dibelenggu Ia menjerit kaget, Su Susiok Toa Suhengmu telah menculik muridku Gilin Maka sekarang aku pun hendak menculikkah sebagai sandera, kata Tingkat Asal kalian mengembalikan Gilin, segera aku pun akan melepaskan Lingji Habis berkata ia memutar tubuh, Lingji diseretnya keluar rumah minum itu Tanpa ampun lagi setengah badan bagian atas Lingji terasa kesemutan dan tak bertenaga Tanpa kuasa ia ikut berjalan dengan sempoyongan Cepat lho Tekno dan Mimahoat melompat maju dan mengadang di depan Ting Yatsutai Kata Tekno dengan menghormat Ting Yat Susiok Andaikan Toa Suko berbuat apa-apa yang tidak pantas juga tidak ada sangkut prautnya Dengan Sio Sumoai, harap Susiok suka mengampuni dia Baik, akan kuampuni dia sahut Ting Yat Mendadak ia angkat lengan kanan lalu menyampu ke samping Kontan Lho Tekno dan Mimahoat merasa didorong oleh suatu tenaga maha kuat Sampai napas pun terasa sesak, tanpa kuasa lagi tubuh mereka mencelat ke belakang Belang punggung Lho Tekno menumbuk daun pintu rumah minum itu Papan pintu itu sampai-sampai pecah Sedangkan Mimahoat mencelat ke arah si penjual pangsit Tampaknya pikulan pangsit itu pasti hancur tertumbuk Dan bukan mustahil Mimahoat akan terluka parah terkena air mendidih Syukurlah mendadak si kakek penjual pangsit Telah menjulurkan sebelah tangannya untuk menahan di punggung Mimahoat Sehingga dia dapat berdiri kembali dengan tegak Kiranya kau kata Ting Yatsutai sambil melotot sesudah mengenali siapa kakek penjual pangsit itu Ya, akulah adanya, sahut si penjual pangsit dengan tertawa Perangai syutai rasanya terlalulah diubar peduli apa dengan kasemprot Ting Yat Pada saat itu juga tertampak dua orang berpayung dan membawa lentera sedang mendatangi dengan cepat sambil berseru Apakah di sini ini adalah sini dari Hingsan Pei mendengar dirinya disebut sebagai sini Nikoh sakti, Ting Yat menjadi senang hatinya Segera ia menjawab, ah, tidak berani terima pujian demikian Ting Yat dari Hingsan memang berada di sini, sesudah dekat Tertampak kerudung lentera yang dibawa kedua orang itu tertulis huruf lol merah Seorang di antaranya lantas berkata, wampu diperintahkan suhu untuk mengundang Ting Yat Supek dan para suci supaya mampir dulu Harap dimaafkan keterlambatan penyambutan kami atas kedatangan Supek ke kota Hingsan ini Ah, tak perlu banyak adat, sahut Ting Yat Apakah kalian adalah murid Losamya betul, sahut orang itu? Wampu bernama Hiang Thailian, dan ini adalah Biwigi Sute Terimalah sembah bakti kami, dasar Ting Yat memang suka dipuji sanjung Maka ia menjadi sangat senang atas sikap Hiang Thailian dan Biwigi yang ramah dan merendah itu Sahutnya, baiklah, kami memang hendak mengunjungi Losamya Dan siapakah saudara-saudara ini Hiang Thailian lantas tanya Nio Hoat dan lain-lain Caihenima Hoat dari Hoasan, sahut Nio Hoat Aha, kiranya adalah Kiyu Tingji Nio Samko dari Hoasan, seru Hiang Thailian dengan gembira Sudah lama kami mengagumi nama Nio Samko, silakan mampir sekalian Kami telah dipesan oleh Suhu untuk menyambut kedatangan para tamu Cuma kami kekurangan tenaga sehingga banyak kekurangan dalam penyambutan Untuk mana harap dimaafkan Marilah silakan mampir semua dalam pada itu Loh Tekno juga sudah mendekati mereka dan berkata Sebenarnya kami sedang menunggu datangnya Toa Suko baru akan berkunjung dan menyampaikan salam hormat kepada Losamya Yang ini tentulah Logiko adanya sahut Hiang Thailian Suhu sering memuji para murid Gak Supek betapa gagah perwiranya Lenghou Suheng dan Logiko lebih-lebih adalah kesatria angkatan muda yang jarang ada bandingannya Jika Lenghou Suheng masih belum tiba, bolahlah saudara-saudara silakan mampir dulu Diam-diam Loh Tekno membatin Siow Sumo Ai sudah dicengkeram oleh ting Yap, tampaknya dia tak mau melepaskannya Kami terpaksa mengikut mereka pergi ke sana Maka ia lantas berkata, jika begitu terpaksa mesti mengganggu Ah, kedatangan kalian kehengsan sini berarti suatu kehormatan bagi kami Masakah kalian masih mengucapkan kata-kata sungkan demikian sahut Hiang Thailian Dan dia ini juga kau undang atau tidak Tiba-tiba tingkat bertanya sambil menunjuk si kakek penjual pangsit Hiang Thailian memandang sejenak kepada penjual pangsit itu Mendadak dia sadar, katanya dengan menghormat Ah, kiranya Ho Supek dari Gantang San juga berada di sini Maafkan keteledoran kami Silakan, silakan Ho Supek juga ikut mampir ke tempat kami Kiranya kakek penjual pangsit ini bernama Ho Semjit Seorang tokoh terkemuka dari Gantang San di Ciat Kang Selatan Sejak kecil hidupnya dari menjual pangsit Sesudah berhasil menjadi jago silat dia masih tetap berkelana dengan pikulan pangsitnya Maka pikulan pangsitnya itu boleh dikata adalah tanda pengenalnya Cuma saja di setiap kota banyak sekali terdapat penjual pangsit Dengan sendirinya sukar dikenali Tapi jika mahir ilmu silat, maka terang penjual pangsit itu pasti Ho Semjit adanya Ya, baiklah, aku memang hendak mengganggu ke tempat kalian Demikian sahut Ho Semjit dengan tersenyum sambil mengemasi mangkuk pangsitnya Mendengar disebutnya Ho Semjit, cepat lho Tekno memberi hormat juga dan berkata Wampu punya metu, tapi tidak bisa melihat Harap Ho Supek jangan marah, tidak marah Tidak marah, tidak marah sahut Ho Semjit dengan tertawa Kalian telah membeli pangsitku Kalian adalah pemberi sandang pangan padaku Masakah aku berani marah kepada kalian Dalam pada itu hujan ternyata sudah meredah Segera Hiang Tayilian berkata pula Silakan sekalian berangkat Lalu ia mendahului berjalan di depan sebagai penunjuk jalan Dan diikuti orang banyak dari belakang Pengci juga lantas berbangkit dan mengikut di belakang orang-orang Ho San Pai Tidak lama sampailah mereka di depan sebuah gedung yang megah Di depan pintu gerbang tertajang lampion dan kertas berwarna-warni sehingga menambah semarak sekali Banyak orang kangung tampak masuk keluar dengan ramai Hiang Tayilian membawa para tamunya ke ruangan tengah Tertampak di ruangan yang sangat luas itu sudah penuh tamu Mereka lantas mencari tempat duduk yang luang Kemudian Hiang Tayilian mengundang Tinglat dan Ho San Jit masuk ke ruangan dalam Selagi suasana di ruang tamu itu rilu ramai orang berbicara Tiba-tiba Hiang Tayilian keluar lagi dan mendekati lo Tekno Serta mengundangnya ke ruangan dalam Tekno mengiakan dan segera ikut masuk ke belakang Sesudah menyusur sebuah serambi yang panjang Akhirnya sampailah di sebuah ruangan berjubin kembang Di tengah ruangan itu kelihatan berjajar lima buah kursi besar Empat di antaranya kosong Hanya kursi ujung kanan berduduk seorang Tojin bermuka merah dan berbadan kekar Tekno tahu kelima kursi besar itu disediakan bagi kelima Chiang Bun Jin dari Ngo Gak Tiam Pei Lima aliran ilmu pedang dari lima gunung Yaitu Ko San, Hing San, Ho San, Heng San dan Tai San Ternyata empat di antara lima aliran itu belum ada yang datang Hanya Chiang Bun Jin Tai San Pei saja yang sudah hadir Yaitu Tojin Muka Merah tadi yang bergelar Tian Bun Tojin Di samping kanan kiri juga sudah banyak tetamu angkatan tua Di antaranya terlihat Ting Yat Sutai dari Hing San Pei Ih Jong Haya dari Jing Xia Pei dan Ho San Jid Si kakek penjual pangsit Pada kursi tempat tuan rumah terlihat berduduk seorang setengah umur Yang pendek gemuk berjubah sutera warna coklat Itulah dia, Lo Ching Hong, tuan rumah yang berpotongan sebagai hartawan Lebih dulu Lo Teknau mendekati tuan rumah dan memberi hormat Lalu menyembah kepada Tian Bun Tojin sambil menyapa Anak murid Ho San Pei Lo Teknau memberi sembah kepada Tian Bun Supek Air muka Tian Bun Tojin tampak guram Seperti penuh menahan rasa gusar yang setiap saat dapat meledak Mendadak ia gebrak di atas pegangan kursi dan membentak Dimanakah Leng Ho Utiong suaranya yang keras menggundur ini Sampai-sampai terdengar juga oleh orang-orang yang berada di ruangan depan Keruan para murid Ho San Pei sama terkejut Walaupun Peng Chi duduk di tempat paling terpencil Tapi suara Tian Bun Tojin yang mengamuk itu pun dapat didengarnya Pikirnya, kembali mereka mencari si Leng Ho Utiong itu Wah, si tua Leng Ho Utiong itu benar-benar suka bikin gara-gara Dalam pada itu Lo Teknau juga tergetar oleh suara Tian Bun Tojin tadi Selang sejenak barulah dia dapat menjawab Lapor Supek, Leng Ho Suheng sementara telah berpisah Dengan rombongan wampu di Heng Yang dan berjanji untuk berkumpul kembali di Heng San ini Jika hari ini belum datang tentu besok juga akan tiba Dia masih berani datang? Berani datang demikian Tian Gun mengulangi dengan gusar Leng Ho Utiong adalah Chiang Bun Tai Tecu, murid pewaris Ho San Pei Kalian Betapapun terhitung dari golongan yang baik Tapi mengapa dia bergaul dengan bangsat keparat di An Pekong yang terkutuk itu setau Tecu Selama ini Toa Suko tidak mengenal di An Pekong, sahut lo Teknau Hanya Toa Suko paling gemar minum arak, boleh jadi Toa Suko tidak tahu siapakah di An Pekong itu dan secara kebetulan bertemu dengan dia di rumah minum Kau masih berani mengoceh untuk membela keparat Leng Ho Utiong itu bentak Tian Bun dengan gusar sambil berbangkit Sute, coba kau ceritakan padanya, kira bagaimana kau sampai terluka dan Leng Ho Utiong apakah kenal di An Pekong atau tidak Ternyata di samping kiri terdapat dua papan daun pintu, yang sebuah berbaring sesosok mayat, sebuah lagi merbah seorang Tojin berjenggot panjang Iyalah Teko Tojin dari Tai San Pei, sutenya Tian Bun Keadaan Teko tampaknya cukup payah, mukanya pucat, jenggotnya juga penuh berlepotan darah Cuma tadi dia sudah diberi obat luka oleh tingkat su Tai, maka jiwanya tidak menjadi soal lagi Ketika mendengar pertanyaan Seng Su Heng, dengan suara lemah ia lantas berkata Pagi, pagi tadi waktu aku menemui Tang Su Tip Di, di rumah makan Sui Sian Lo, kulihat Leng Leng Ho Utiong berada di sana ber, sama di An Pekong Dense, seorang nikoh kecil Sampai di sini napasnya sudah tersengal-sengal dan terpaksa berhenti Sudahlah, Teko Tohing, biarlah aku mewakilkan kau menceritakan apa yang kau uraikan tadi, kata Lo Ching Hong Lalu ia berpaling kepada Teknau dan berkata pula, Lo Hyantit, kalian jauh-jauh datang untuk mengucapkan selamat padaku Sungguh aku sangat berterima kasih Cuma entah mengapa Leng Ho Hyantit dapat berkenalan dengan keparat di An Pekong, hal ini harus kita selidiki dengan jelas Jika memang Leng Ho Hyantit yang salah, mengingat engkau gak tiampai kita adalah orang sekeluarga Maka kita harus menasihati dia dengan baik-baik, menasihati apa? Harus membuat pembersihan dan penggal kepalanya seru Tian Bun dengan gusar Melihat betapa murkannya Tian Bun, diam-diam Lo Teknau sangat takut Dilihatnya I Jong Hai dan Ting Yat Sutai sedang mengikuti tanya jawab itu I Jong Hai tampak tersenyum-senyum senang seakan-akan menyukurkan apa yang terjadi Sedangkan Ting Yat tampak ikut-ikut memberi angin dan membakar Tian Bun Tojin Diam-diam Teknau mendongkol pula Pikirnya, Leng Ho Su Heng tidak ada di sini, sementara aku adalah kepala murid-murid Ho Asan Pei yang hadir di sini Sekali-kali aku tak boleh menurunkan derajat suhu Maka ia lantas berkata, para supek dan susok adalah sahabat karib suhu kami Terhadap murid yang bersalah biasanya suhu kami tidak pernah melindungi dan mengampuni begitu saja Sampai di sini ia lantas berpaling ke arah I Jong Hai dan bertanya Untuk ini I Su 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 dapat memberi saksi bahwa ucapan Pei Chu tidaklah dusta Pertanyaan Lo Teknau ini benar-benar lihai Seketika I Jong Hai mendengus dan tidak berani menjawab Ia tahu ucapan Lo Teknau ini mengandung ancaman dan pemerasan Maksudnya jika persoalannya ditanyakan terus Tentu akhirnya akan menyinggung tentang kejadian dua orang murid utama Jing Siapai yang ditendang terguling ke bawah loteng oleh Leng Ho U Tiong Hal ini tentu akan membuat malu pihak Jing Siapai Maka terdengar Leng Ching Hang berkata pula Tata tertib Gak Su Heng yang keras itu sudah tentu kami cukup tahu Cuma perbuatan Leng Ho U Hiantit kali ini harus dianggap keterlaluan Terima kasih telah menonton